Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua fans highzob lovers dimanapun kalian berada berjumpa kembali dengan mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru seputar haikopan darpeken dan juga rangka azob setiap harinya ya sahabat ya di informasi terbaru yang akan mimin bahas kali ini rangka azob tangkat bicara beginilah tanggapan dari azob tentang ramalan denny darko untuk dirinya dan juga haiko panderpeken semakin penasaran dengan informasi yang akan mimin bahas kali ini maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita oke baik sahabat highzob lovers dimanapun kalian berada di informasi terbaru kali ini mimin akan memberikan informasi perihal rangka azob dan juga haiko panderpeken untuk kalian semua tak heran jika lo banyak sekali para penggemar yang mengharapkan rangka azob dan haiko panderpeken bisa menjadi pasangan di dunia nyata ya sahabat pasalnya rangka azob dan haiko panderpeken ini sukses berperan sebagai pasangan di sinetron samudera cinta atau bucin kusut beberapa waktu lalu tak hanya sebatas pacaran tak sedikit pula penggemar yang berdoakan agar keduanya bisa menikah kedepannya hal ini di sisi lain terlihat oleh pembaca tarot Denny Darko yang menyebut pernikahan mereka tidak mustahil terjadi melansirah melalui tayangan Denny Darko beberapa waktu lalu pria tersebut bahkan menyebut akan ada kejutan dari rangka azob dan haiko panderpeken di tahun depan berikut ulasan hasil kartu yang dibacakan oleh Denny Darko untuk pasangan yang sukses membintangi sinetron samudera cinta ini Denny Darko menyebut ada sejumlah tanda-tanda jika memang ada sesuatu yang spesial diantara haiko dan juga rangka azob ini dilihat dari kedatangan kedua orang tua haiko panderpeken yang mana mendatangi haiko di saat pemotretan bersama rio motret ya sahabat dan tentunya disini banyak sekali para fans yang melihat hal tersebut nah terlihat pula disini bahwasannya Denny Darko juga pernah menanyakan perihal perjodohan diantara rangka azob maupun haiko panderpeken ya disini terlihat ketika karyo motret diwancari perihal perjodohan diantara rangka azob dan juga haiko panderpeken jika nanti haiko dan azob memang berjodoh tanggapan keduanya yang positif itulah yang menjadi patokannya ini adalah sinyal paling keras, sinyal paling terang kalau memang ada sesuatu yang spesial tapi tidak diungkap memang sengaja ditutup-tutupi lanjut Denny Darko bukan tanpa alasan jika memang haiko dan juga rangka azob menutupi hubungan mereka berdua pasalnya lantaran keduanya tak mau jika pencapaian mereka sejauh ini terganggu dengan urusan pribadi bahkan lebih ekstrimnya ada sebuah pengaturan yang bisa saja ditalankan rangka azob dan haiko dimana seolah-olah ada artis lain yang dibikin dekat baik dengan haiko maupun rangka azob tapi melindungi hubungan mereka yang sebenarnya ya sahabat Denny Darko juga menyoroti tentang perbedaan keyakinan antara haiko dan juga rangka azob itu karena awalnya mikir biarin aja mengalir eh malah berakhirnya ke arah yang lebih baik jadi seperti hal yang paling ditakutkan malah jadi perkat diantara keduanya ditambahkan oleh Denny Darko perilaku rangka azob dan haiko panderpeken sejauh ini ya sahabat ketika mereka berdua pernah berakting karena keduanya melakukan akting tersebut dengan cinta jika memang benar rangka azob dan haiko panderpeken akan berakhir di pelaminan Denny Darko tak ragu menyebutkannya adegan romantis yang pernah dilakoni oleh rangka azob dan haiko panderpeken di sinetron yang pernah mereka berdua bintangi sinetron samudera cinta kerap kali membuat para penggemar terbawa perasaan atau babar keduanya pun sukses untuk melakoni peran sebagai pasangan samudera dan cinta di sinetron tersebut bagaimana tanggapan dari rangka azob beri hal ramalan dari Denny Darko yang akan terjadi kepada dirinya dan juga haiko panderpeken di tahun yang akan datang pas terjadi sini kalian bertanya-tanya rangka azob pernah mengatakan bahwa dirinya memang pernah jenok atau cinta lokasi dengan beberapa artis yang mana pernah ia bintangi ya mungkin salah satunya yakni sinetron samudera cinta haiko pun mengakui bahwa dirinya pernah jenok dengan salah satu pemain di satu sinetron yang sama akan tetapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat dirinya tidak bisa untuk mempublikasikan hubungannya ke media sosial ya sahabat akan tetapi mungkin disitu haiko mengakui pernah menjalin hubungan asmara dengan rangka azob nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih